Dengan banyaknya produk skincare di pasaran dan variasi dalam urutan pemakaian skincare, Anda mungkin tidak menyadari bahwa beberapa diantaranya merupakan mitos belaka. Penggunaan skincare yang keliru tidak hanya dapat memperburuk masalah kulit yang sudah ada, tetapi juga bisa menimbulkan masalah kulit yang baru. Supaya kulit Anda tetap sehat dan cantik, mari kita gali lebih lanjut berbagai mitos umum seputar perawatan kulit. Halo, selamat datang di YouTube channel saya dalam acara Sehat dan Pintar bersama Dr. Jeffrey. Skincare memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Namun, benarkah produk skincare yang mahal itu lebih ampuh? Lalu, apakah ada produk yang betul-betul memberikan hasil yang instan? Nah, rupanya itu baru segelintir dari banyaknya mitos seputar perawatan kulit yang dipercaya oleh banyak orang. Nah, berikut mitos-mitos seputar produk dan rutinitas skincare yang perlu Anda ketahui. Mitos yang pertama adalah produk yang mahal sudah pasti lebih ampuh. Nah, satu hal yang biasanya membedakan produk murah dan mahal ialah kandungan zat aktif yang diklaim langkar. Contohnya, ada berbagai kandungan ekstrak herbal pada serum pelembab yang hanya ditemukan di negara tertentu atau memiliki hak patent dari merek terkait. Padahal kandungan zat aktif tersebut bisa jadi sangat kecil. Pada akhirnya, kandungan utama produk serum pelembab mahal tersebut mungkin tidak jauh dari asam hyaluronik, gliserin, ceramide, atau bahan pelembab lainnya. Kemudian mitos yang kedua, produk skincare bisa memberikan hasil instan. Nah, klaim bahwa suatu produk skincare bisa memberikan hasil instan juga termasuk mitos. Menurut studi dalam The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, butuh waktu sekitar 6-20 minggu hingga Anda bisa melihat perubahannya pada kulit. Hal ini juga tergantung pada banyak faktor, seperti bahan aktif dalam produk tersebut, perubahan yang Anda harapkan, dan seberapa konsisten Anda dalam memakainya. Jadi, Anda perlu bersabar sedikit hingga produk bekerja secara optimal. Kemudian mitos yang ketiga, tabir surya hanya perlu dipakai dalam cuaca yang terik. Sinar matahari dapat menyebabkan kerusakan kulit, mempercepat penuhan kulit, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Nah, inilah mengapa Anda harus selalu menggunakan tabir surya, bahkan ketika cuaca tidak sedang terik sekalipun. Gunakan tabir surya sebanyak 2 ruas jari sebelum Anda beraktifitas. Anda juga perlu mengoleskannya kembali setiap 2 jam sekali, terutama jika Anda melakukan aktivitas di luar ruangan, seperti berenang, piknik, atau olahraga. Lalu mitos yang keempat, tabir surya dengan SPF yang lebih tinggi adalah lebih baik. Nah, SPF atau Sun Protection Factor, merupakan kemampuan suatu tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet A ataupun B. Meskipun SPF penting, anggapan bahwa tabir surya dengan SPF yang lebih tinggi lebih baik. Rupanya juga termasuk mitos skincare. Nah, ada banyak produk tabir surya dengan SPF yang bervariasi, mulai dari SPF 15, 30, hingga 100. Meski tidak ada salahnya memilih sunscreen ber SPF tinggi, tabir surya dengan SPF 30 sebetulnya sudah cukup untuk menghalau 97% sinar UVB. Lalu mitos yang kelima, kulit berminyak tidak butuh pelembab. Kulit berminyak sekilas memang tampak lebih lembab dari kulit kering. Padahal kulit yang berminyak tidak sama dengan kulit lembab. Pemilik jenis kulit ini tetap beresiko mengalami wajah kusam dan jerawatan akibat kurangnya cairan dalam kulit mereka. Jadi, anggapan bahwa kulit berminyak tidak butuh pelembab hanyalah salah satu mitos skincare. Setiap jenis kulit membutuhkan pelembab, tetapi Anda perlu memilih pelembab khusus kulit berminyak yang tidak menyumbat pori-pori kulit. Lalu mitos yang keenam, eksfoliasi setiap hari bagus untuk kulit. Nah, eksfoliasi membantu untuk mengelupaskan lapisan kulit mati sehingga kulit tampak lebih bersih dan cerah. Ada dua cara eksfoliasi, yaitu secara mekanis dengan butiran skrap serta kimiawi dengan bahan-bahan seperti AHA, BHA, dan PHA. Kendati baik untuk mencerahkan kulit, eksfoliasi juga dapat menyebabkan kemerahan dan iritasi, jika Anda melakukannya setiap hari. Maka dari itu cukup lakukan eksfoliasi 1-2 kali dalam seminggu, agar kulit memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Lalu mitos yang ketujuh, sabun tidak baik untuk kulit wajah. Nah, terdapat mitos lama seputar skincare yang menyebutkan bahwa sabun tidak baik untuk kulit wajah. Nah, anggapan ini bisa jadi benar bila Anda mencuci muka dengan sabun mandi. Sebab sabun mandi mengandung bahan yang terlalu keras untuk kulit wajah. Kini Anda bisa menemukan berbagai produk sabun muka untuk tiap jenis kulit. Sabun muka telah diformulasikan sedemikian rupa agar cukup lembut untuk kulit wajah yang lebih sensitif. Jadi, Anda bisa menggunakannya setiap hari. Kemudian mitos yang kedelapan, rasa panas pada kulit menandakan produk bekerja. Ada sejumlah tanda bahwa skincare cocok dengan kulit Anda, tetapi rasa terbakar jelas bukan salah satunya. Rasa terbakar setelah pemakaian krim, serum, atau produk tertentu justru menandakan kulit sensitif terhadap produk tersebut. Beberapa zat aktif mungkin menimbulkan rasa geli atau tingling sesaat pada kulit, terutama asam polihidroksi atau PHA dan vitamin C. Reaksi ini biasanya wajar, tetapi Anda sebaiknya beralih memakai produk lain bila rasa geli ini berubah menjadi rasa terbakar. Lalu mitos yang ke sembilan, skincare bisa mengecilkan pori-pori. Banyak produk skincare diklaim bisa mengecilkan pori-pori. Tapi sayangnya, ini hanyalah mitos. Pasalnya ukuran pori-pori tidak dapat berubah karena ditentukan secara genetik. Pori-pori bisa nampak melebar saat terkena suhu panas atau mengecil saat terpapar suhu dingin. Tetapi bukan berarti ukurannya berubah. Suhu bisa membuka atau menyempitkan sedikit lubang pori-pori sehingga terlihat melebar atau menyusut. Hanya saja ini efek sementara. Pori-pori akan kembali ke ukuran semula saat suhu kulit menjadi normal. Kabar baiknya, Anda dapat menyamarkan pori-pori dengan beberapa cara, yaitu mencuci muka dan eksfoliasi secara rutin, serta memakai produk non-comedogenic dan menggunakan serum-serum yang mengandung retinol. Ada begitu banyak variasi dalam jenis produk, pemakaian, hingga inovasi skincare yang bermunculan setiap hari. Terlebih lagi, skincare yang memberikan hasil yang berbeda-beda pada setiap orang. Tidak heran, mitos seputar produk perawatan kulit ini sangat beragam. Ketika menggunakan suatu produk skincare, kuncinya adalah mendengarkan kulit Anda. Jika kulit tidak menunjukkan perubahan atau mulai menunjukkan reaksi yang tidak wajar, ada baiknya Anda segera berkonsultasi kepada dokter. Nah itulah informasi seputar mitos-mitos mengenai pemakaian skincare. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.